Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel saudara rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat 5 Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Tim Idaman. Ditulis oleh Kirsten Holmberg. Topiknya adalah Tim Idaman bersama Yesus. Melanie dan Trevor bersama-sama melakukan pendakian gunung berkilo-kilometer dengan menyusuri jalan setapak. Namun, mereka tidak mungkin dapat melakukannya secara terpisah. Melanie yang terlahir dengan kelainan tulang belakang harus menggunakan kursi roda. Sementara itu, Trevor kehilangan daya penglihatannya karena glaucoma. Keduanya menyadari bahwa mereka dapat berpasangan dan saling melengkapi untuk bersama-sama menikmati alam Colorado. Trevor yang berjalan menyusuri jalan itu dapat menggendong Melanie di punggungnya. Sementara Melanie dapat mengarahkan jalan. Mereka menyebut diri mereka sebagai Tim Idaman. Para pengikut Yesus Tubuh Kristus digambarkan Paulus mirip dengan suatu Tim Idaman. Ia mendorong jemaat di Roma untuk menyadari bagaimana setiap individu memiliki karunia-karunia yang bermanfaat bagi komunitasnya. Seperti halnya tubuh jasmani kita terdiri dari banyak anggota yang memiliki fungsinya masing-masing. Kita semua adalah satu tubuh rohani dan karunia-karunia kita dimaksudkan untuk pelayanan jemaat demi kepentingan bersama Roma. Dua belas ayat lima, entah itu memberi, menyemangati, atau mengajar. Apapun karunia rohani kita, Paulus memerintahkan kita untuk melihat diri sendiri dan karunia-karunia yang kita miliki sebagai kepunyaan bersama. Melanie dan Trevor tidak berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, dan juga tidak saling membanding-bandingkan diri dengan angkuh. Sebaliknya, dengan gembira mereka melayani satu sama lain dengan karunia, mereka, dalam kesadaran bahwa keduanya diuntungkan lewat kerja sama tersebut. Kiranya kita juga dengan gembira memadukan karunia-karunia kita dengan karunia saudara-saudari seiman kita demi kemuliaan Kristus. Saat Anda pagi hari ini, cobalah sejenak merenungkan tentang Allah yang menciptakan mulut sekaligus perut, dan memberikan makanan kepada Anda sebagai bahasa kasihnya serta lambang kesetiaannya. Allah kita senang menjamu umatnya yang setia, dan saat dia menyatakan pemeliharaannya yang sempurna dengan memenuhi kebutuhan kita yang besar, itulah caranya mengatakan, Aku mengasihimu. Renungkanlah setiap elemen tubuhmu yang diciptakan Tuhan yang tidak ada gantinya. Bersyukur untuk semua yang diberikan Tuhan di dalam permasalahanmu ada tubuh yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bayangkan logikanya saraf yang tercipta dengan jumlah yang besar apakah sebuah kebetulan ataukah ciptaan? Marilah kita renungkan. Apa saja karunia dan kemampuan yang Allah berikan kepada Anda? Bagaimana Anda dapat membagikan dan memadukannya dengan orang-orang di sekitar Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Roma 12 ayat 3-8 terkenal sebagai salah satu bagian perjanjian baru yang menggambarkan karunia-karunia rohani yang memperlengkapi kita dalam pelayanan rohani. Namun, karunia-karunia itu sendiri baru sebagian. Bagian lainnya adalah sikap-sikap yang perlu dimiliki saat menerapkan karunia-karunia tersebut. Apa saja sikap itu? Bernubuat, berkhutbah harus dilakukan sesuai dengan iman. Membagi-bagikan sesuatu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sementara memberi pimpinan harus dilakukan dengan rajin. Akhirnya, menunjukkan kemurahan perlu dilakukan dengan sukacita. Penjelasan sikap-sikap tersebut mengingatkan kita bahwa melakukan kegiatan pelayanan saja tidak cukup. Pelayanan kita harus keluar dari dalam hati yang mencerminkan hati Yesus. Ini serupa dengan yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang memberi kita panutan sempurna tentang hati seorang hamba. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi, hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karuniamu, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!